Intro Ya, Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM VT Radio Bandung dan 95,7 FM VT Radio Semara masih membahas mengenai vertigo bersama dengan Dr. Linda Suryakusuma SPS beliau adalah Dr. Spey Shalisharaf di rumah sakit Royal Taruma dan Dr. Linda dilanjutkan kembali ya pembahasannya jadi tadi kalau berdasarkan pejibat tadi kan ada yang dari sentral atau yang perifer mungkin bisa dilanjutkan kembali ya tadi kan sudah bahas bisa kemungkinan karena stroke kalau dari sentral terus juga bisa juga karena ada efek trauma gitu ya terus juga bisa karena tumor, infeksi macam-macam deh gitu ya bagaimana dengan yang perifer ini sendiri gitu ya atau mungkin bisa dilanjutkan kembali yang sentral tadi biar lebih jelas nanti bagaimana Dr. Linda aja menjelaskannya lebih detail ya silahkan oke, jadi kita terutama harus berhati-hati pada pasien yang sebelumnya belum pernah ada vertigo jadi maksudnya adalah ini adalah serangan vertigo pertama itu kita harus sangat berhati-hati membedakan apakah ini penyebabnya karena gangguan alat keseimbangan di telinga yang biasanya relatif lebih jinak maksudnya atau apakah ini sesuatu yang lebih serius yaitu karena gangguan keseimbangan di otak apabila pasien misalnya usianya sudah agak lanjut kemudian pasiennya mengalami baru pertama kali mengalami pusing berputar atau mungkin kedua kali kemudian pasiennya juga ada faktor resiko faktor resiko antara lain adalah misalnya pasiennya merokok atau pasiennya ada darah tinggi ada kencing manis ada penyakit jantung maka kita harus sangat berhati-hati bahwa vertigo ini ada kemungkinan adalah disebabkan karena gangguan di pusat karena penyebab vertigo yang disebabkan karena gangguan alat keseimbangan di pusat paling banyak adalah stroke sehingga karena itu pada pasien usia lanjut dengan faktor-faktor resiko stroke seperti termasuk juga kolesterol, merokok dan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu kita harus sangat hati-hati walaupun belum ada gejala atau tanda-tanda stroke yang wajah sebelah sisi belum jadi pasiennya hanya datang dengan pusing berputar tapi baru pertama tapi usianya tua tapi punya faktor resiko maka ada kemungkinan pasien ini adalah vertigo yang disebabkan karena stroke walaupun tidak ada kelemahan sesisi tidak ada baal, tidak ada kesemutan, tidak ada mulut mencong kadang-kadang yang suka bikin orang tidak bikin karas itu betul, itu yang harus sangat hati-hati misalnya ada pasien saya pasiennya ini vertigo-nya itu tiap kali muncul hanya ketika tekanan darahnya naik jadi pasiennya dengan darah tinggi kemudian hanya ketika tekanan darah naik baru dia mengalami vertigo kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang sudah ada penyempitan 70-80% pada pembuluh darah sehingga setiap kali tensinya naik dia vertigo setiap kali tensinya normal dia tidak vertigo misalnya seperti itu kemudian apabila vertigo yang karena gangguan alat keseimbangan di telinga itu biasanya ada gejala lain yaitu misalnya telinga berdengung atau telinga berdenging biasanya kita juga akan bekerja sama dengan bagian lain terkait misalnya dengan THT untuk memastikan bahwa apakah ini hanya gangguan alat keseimbangan saja yang di telinga atau mungkin ada penyakit-penyakit telinga lainnya oh gitu ya jadi kerjasama dengan THT juga ya ada kemungkinan ada penyakit yang berkaitan dengan THT juga ya betul jadi berusaha disingkirkan tadi ya itu bisa cara tahunya dengan pemeriksaan apa dok baik itu yang tadi untuk sentral ataupun nanti yang perifer gitu ya apakah memang selalu dengan biasanya kan selalu kalau dikaitkan ke kepala atau bagian sini ya memang city scan lah atau apa apakah memang begitu ujung-ujungnya atau enggak juga berdasarkan wawancara dulu aja apalagi tadi misalnya ada contoh yang tadi faktor resikonya seperti apa terus usianya juga jadi mungkin cenderung ke arah struk nih misalnya kalau yang tadi baru pertama kali vertigo-nya berarti kan ada pertanyaan-pertanyaan nih yang bisa diajukan begitu ya dok ya untuk bagian pemeriksaan seperti apa jadi selain kita bertanya kepada pasien pertanyaannya biasanya apakah benar ini pusingnya muter atau yang saya bilang pusing bisa juga ada pusing goyang kalau kita bicara vertigo berarti kita bicara mengenai pusing berputar kemudian yang tadi apakah ada gejala-gejala lain yang tadi mual muntah dan sebagainya kemudian apakah ada gejala-gejala lain seperti mulut mencong atau baal atau kesemutan kalau kayak gitu udah pasti ke arah struk kalau sampai ternyata pasiennya ada gejala baal atau kesemutan kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan yang pada pasien ada banyak cara pemeriksaan pemeriksaannya lucu-lucu ada pasiennya disuruh baris dan sebagainya intinya adalah pemeriksaan mengenai fungsi keseimbangan dan koordinasi karena vertigo adalah ada gangguan pada fungsi keseimbangan dan koordinasi untuk pemeriksaan lanjutannya antara lain adalah kita periksaan tadi faktor resiko ada gula apa enggak ada kolesterol atau enggak dan untuk pemeriksaan imaging kita terutama sebetulnya lebih menyukai MRI kalau kita bicara mengenai vertigo karena kalau kita melakukan CT scan seringkali kurang sensitif kalau untuk bagian otak kecil otak kecil itu adalah pusat keseimbangan oke jadi seperti itu ya nanti bakal ketahuan langsung nanti penanganannya seperti apa gitu ya betul tergantung dari penyebabnya juga ya dok ya terus tapi kalau misalkan ada istilah enggak begini komplikasinya gitu ya apabila ini tidak ditangani secepat mungkin efeknya itu bagaimana kalau misalnya ini terjadinya cuma sesaat terus enggak sampai satu menit tadi ya terus udah gitu hilang tuh enggak pernah merasakan itu lagi itu masih tetap butuh penanganan yang serius juga enggak sih karena kadang-kadang kan orang ya memang udah ah udah lupa kejadiannya udah lewat mungkin waktu itu lagi ada kelelahan aja atau bagaimana gitu ya ternyata bisa sewaktu-waktu kamu terus nanti malah itu ternyata udah timbul komplikasi kan kita enggak tahu ya perjalanan penyakitnya sendiri apa mungkin bisa ke arah situ atau bagaimana dari padahal dari cuma gejala-gejala yang bisa dibilang mungkin menurut orang itu enggak terlalu berat gitu ya oke jadi kalau kita bicara pertama bicara vertigo yang perifer dulu deh yang jinak itu ya bahkan yang jinak pun juga ada komplikasinya dalam arti seperti ini pertama ketika pasien vertigo walaupun kurang dari satu menit maka pasien ini beresiko untuk jatuh karena itu harus sangat hati-hati pada pasien vertigo yaitu menjaga jangan sampai dirinya jatuh kalau kepentok benda-benda yang ya karena kan beneran serasa dunia gonjang-ganjang kiamat gitu yang kedua adalah pada pasien vertigo yang perifer itu seringkali pasiennya itu muntah setiap kali buka mata jadi tiap kali buka mata muntah yang enggak berhenti-berhenti bisa sampai 10 kali muntahnya dan itu bisa menyebabkan pasien dehidrasi dan gangguan elektrolit gitu karena itu kadang-kadang pasien yang vertigo yang jinak pun yang perifer itu dirawat inap di rumah sakit bukan karena vertigonya tetapi karena dia dehidrasi sehingga harus diinfus dan sebagainya karena efeknya yang tadi kemana-mana gitu ya karena betulan muntahnya itu parah memang pada pasien yang vertigo perifer kemudian kalau untuk vertigo yang pusat pada otak itu tentu komplikasinya bisa banyak karena kita bicara mengenai otak pada umumnya paling sering seperti yang saya sebutkan adalah stroke dan kalau misalnya stroke yang terjadi di pusat keseimbangan di otak kecil itu relatif lebih berbahaya daripada stroke yang terjadi di otak besar gitu karena itu bisa dikatakan lebih mengancam nyawa daripada stroke yang di otak besar semua stroke mengancam nyawa tapi yang di otak kecil lebih lagi daripada yang di otak besar tapi memang keluhan vertigo itu sendiri datang pada saat apakah orang itu mungkin lagi beraktivitas berat dan bisa dibayangkan kalau misalnya dia lagi menyetir atau lagi melakukan hal-hal yang bisa mengancam kondisi kesehatan dia dan juga orang lain gitu ya artinya kan ini cuma karena vertigo tapi mungkin bisa maaf ya misalkaan atau apa kan bisa aja gitu ya jadi sebenarnya aktivitas-aktivitas yang seperti apa juga mungkin yang bisa memicu dia terjadi kekambuhan gitu ya misalnya apa memang karena faktor kelelahan atau tadi tensinya memang lagi ada masalah atau gula darahnya misalnya atau mungkin memang ada faktor-faktor psiki stress emosional yang bisa berperan juga disini begitu dokter terhadap kambuhnya atau munculnya keluhan vertigo oke kalau pada vertigo yang perifer itu yang antara lain faktor pemicu yang paling sering adalah perubahan posisi mendadak perubahan posisi mendadak ya betul misalnya pasien tidur dari nengok kiri kemudian tiba-tiba nengok kanan itu bisa memicu langsung muter atau bisa juga dari posisi tidur ke posisi duduk atau dari posisi duduk ke posisi berdiri bisa aja memicu vertigo vertigo yang perifer paling sering penyebabnya adalah maksudnya pemicunya adalah perubahan posisi kalau vertigo yang di otak itu justru mau pasiennya ngapain pun relatif tidak ada hal-hal yang memperburuk dan tidak ada hal-hal yang meringankan maksudnya gini kalau pada vertigo yang perifer dia pada perubahan posisi akan langsung muter dan biasanya membaik ketika pasien nutup mata ketika nutup mata pasiennya merasa mendingan tetapi pada vertigo yang pusat itu seringkali pertama tidak ada hal-hal yang memperberat walaupun mau nengok kiri tetap vertigo nengok kanan tetap vertigo kedua juga tidak ada faktor-faktor yang memperingan dengan menutup mata ketika buka mata tetap aja masih gak enak masih kayak muter nah itu terutama beda utamanya antara yang pusat dengan yang perifer kalau yang tadi kaitannya dengan dulunya pernah ada trauma itu bagaimana itu dokter? kok efeknya baru-baru sekarang gitu ya dok? sebenarnya apakah memang sebelum-sebelumnya mungkin gak ada kondisi-kondisi yang jadi pemicu juga atau mungkin sebenarnya dia ada vertigo cuma dia gak merasakan aja mungkin karena dibawa sibuk atau apa gitu ya masih ringan deh kategorinya itu bisa juga seperti itu gak sih? oke sebagian besar vertigoik kalau kita bicara vertigo pasca trauma itu sebetulnya lebih mirip ke arah vertigo yang perifer bukan ke arah vertigo yang pusat kecuali kalau ada perdaraan otak ya kalau ada perdaraan otak berarti kita bicaranya vertigo pusat tetapi kalau misalnya vertigo yang pasca trauma paling sering itu adalah vertigo yang perifer jadi dan dapat terjadi yang tadi saya bilang sampai dengan 6 bulan pasca kecelakaan penyebab vertigo yang perifer sendiri sebetulnya belum diketahui pasti tetapi kayaknya teori yang paling banyak beredar adalah ada partikel kecil di telinga kita yang tiba-tiba masuk ke labirin jadi labirin itu adalah kayak pusat keseimbangan di telinga di dalam telinga yang bentuknya itu berputar-putar nah ketika ada suatu partikel otolit masuk ke dalam labirin itu nah itu pasiennya menjadi vertigo ketika terjadi trauma goncangan hebat pada kepala bisa aja partikel itu masuk ke dalam telinga dan gak keluar-keluar karena itu bisa bertahan sampai dengan 6 bulan pasca kecelakaan 6 bulan pasca kecelakaan tetapi kenapa sampai dengan 6 bulan biasanya setelah 6 bulan walaupun partikel itu tidak keluar tetapi sudah adaptasi jadi pusat keseimbangan kita sudah yaudahlah sudah pascah ada otolit itu yaudah gitu dia sudah adaptasi adaptasi gitu ya oke baiklah dokter ini kita masuk ke segmen tanya jawab yang dari social media ya ini sudah dikumpulkan dan disaring juga ya mudah-mudahan kali ini pertanyaannya pada nyambung gitu ya dokter tapi dokter bisa tanggapi dengan cukup detail ini pertanyaan dari ini yang kalau aku perhatiin penanyanya masih muda-muda semua apa memang vertigo banyak dialami oleh usia muda atau justru kebanyakan di usia yang teradilansia kalau vertigo yang perifer paling sering usia muda oke baiklah nah ini kebetulan mungkin ditanyakan lagi ya lebih detail nih sekarang pertanyaan dari Talita usia 25 tahun Jakarta dokter saya dari zaman dari zaman sekolah sering pusing sebelah tapi gak begitu kerasa banget nah semenjak kesini di zaman-zaman kuliah kok malah makin sering pusing sebelah gitu ya terus menjalar ke area punggung belakang di sisi yang sama wajah aku juga di sisi yang sama juga seperti terasa pegal urat-urat seperti terasa tegang kira-kira ini gejala penyakit apa ya dok ya apakah ini masuk ke vertigo juga saya takut struk di usia muda oke ini banyak baca sepertinya oke Talita takut ini struk dokter dulu pernah begini waktu zaman-zaman sekolah terus sekarang masih kuliah gitu ya makin berat gitu katanya tapi ada keluhan yang mirip-mirip gejala struk menurut Talita nah ini tapi ini kaitannya bagaimana ke vertigo itu sendiri selakan dokter oke pemigren migren tuh sama dengan vertigo gak oke selakan dokter jadi kalau kita bicara mengenai vertigo pada umumnya tidak dideskripsikan sebelah karena memang muter banget muter itu kan gak sebelah ya misalnya muter itu ya 360 derajat gitu kalau kita bicara sebelah itu biasanya kalau ada beberapa jenis sakit kepala ada banyak tetapi tentu yang paling umum untuk sakit kepala sisi sebelah adalah migren nah ada juga kalau tadi yang digambarkan oleh Mbak Talita ini yaitu sampai rasa ketarik urat-urat wajahnya lehernya sampai kebahu ya kalau gak salah ya itu ada yang kita sebut dengan cervicogenic headache itu lagi ya itu sakit kepala yang disebabkan karena ketegangan otot-otot leher dan itu gejalanya antara lain bisa pasien merasa seperti goyang bukan muter sebetulnya tetapi pasien merasa pusing goyang yang saya bilang seperti berada di atas kapal yang sedang terombang-ambing ombak betul seperti orang mabuk berarti jalannya juga gak balance gitu atau gak lurus gitu ya pasien merasa kalau jalan itu kayak goyang kayak lagi naik di atas kapal gitu itu termasuk yang pasien sering datang dengan keluhan vertigo seperti itu tetapi sebetulnya itu bukan vertigo sungguhan itu yang kita sebut dengan pseudo vertigo vertigo palsu lah vertigo palsu gitu ya oke nah berarti ini kalau takut stroke di usia muda gitu jadi bagaimana tanggapan dokter nih karena case-nya juga banyak mungkin baca-baca kok mirip-mirip ya tadi ya gitu ya tapi dalam hal ini Mbak Talita udah betul konsepnya bahwa ketika ada sesuatu yang kayaknya tidak simetris kalau kita Dr. Syarov antara lain sangat mempermasalahkan kok ada rasa baal sebelah ada rasa tidak enak sebelah itu adalah hati-hati dengan gejala stroke dan bukan karena mengingat usia oh baru 25 tahun jadi mestinya gak mungkin stroke itu enggak sih masa ke zaman sekarang stroke makin muda saya udah menemui banyak pasien usia 20an itu udah banyak sekarang oke jadi betul sih concernnya bahwa apakah mungkin ini stroke jawabannya tentu sebaiknya konsultasi ke dokter karena perlu pemeriksaan lebih teliti ya apalagi dari zaman dulu gitu ya itu sebetulnya udah lama dong keluhannya tapi makin lama makin berat apalagi apabila makin berat oke jadi progresif kualitasnya menurun gitu ya dok betul oke baiklah jadi jangan kelamaan lagi untuk segera burung-burung datang ke dokter spesial saraf gitu ya baiklah ini sekarang pertanyaan selanjutnya dari sekar 28 tahun depok dokter kalau yang aku alami namanya tension headache ada kaitannya dengan vertigo enggak soalnya kalau lagi nyetir atau kecapean suka kambuh jadi awalnya ini usia 28 ya perempuan jadi awalnya karena suka kelamaan di depan laptop dan suka gendong tas laptop akibatnya sering pusing dan leher kaku berobat ke dokter saraf dan didiagnosis itu tadi katanya oke apalagi kemungkinan itu ada kaitannya dengan vertigo juga nantinya oh iya dok kalau kurang gizi bisa jadi enggak sih penyebab sering kamu pusing kepala seperti pada kondisi orang migrain atau vertigo oh kaitannya dengan nutrisi jadi pertanyaan pertama tuh sebenarnya lebih ke masalah tadi ya tension headachenya ini ada kaitan ke vertigo atau enggak terus yang kedua adalah masalah nutrisi berperan enggak sih terhadap pemicu tadi sering vertigo atau migrain gitu ya oke silahkan dokter jadi mbak siapa ini tadi Sekar dari Depok usia 28 jadi mbak Sekar ini kan memang sudah pergi ke dokter saraf kelihatannya kemudian sudah didiagnosis dengan tension type headache tension type headache ini berbeda dari vertigo pada umumnya keluhan tension type headache adalah sakit kepala seperti diikat jadi sakit kepalanya itu seperti mengelilingi kepala mulai dari dahi terus ke belakang bisa sampai ke tengkung seperti ada yang mengikat gitu seperti ada yang mengikat nah jadi ini keluhannya agak berbeda dari vertigo kalau vertigo itu beneran muter gitu dan tension type headache ini tidak ada hubungannya dengan vertigo jadi itu adalah dua penyakit yang terpisah bisa saja pada satu pasien yang sama mengalami dua penyakit ini tetapi yang saya curiga adalah seperti ini ketika pasien mengalami tension type headache memang sering otot lehernya juga kaku ketika otot leher kaku pasien akan mengalami yang kita sebut tadi dengan pseudo vertigo tadi vertigo palsu dimana pasiennya merasa goyang vertigo palsu ini unik ya menipu-menipu gitu dong betul ya kan? oke baiklah jadi begitu ya kemungkinan jadi itu lebih ke vertigo semu tadi gitu ya dok ya kalau masalah gizi ya gizi kurang makan atau telat makan atau ini tadi kurang gizi bahkan pertanyaannya oke kalau gizi sebetulnya saya sih tidak ahli di bidang gizi tetapi setahu saya sih tidak ada vertigo yang disebabkan karena kurang gizi tetapi pada beberapa kasus tertentu misalnya pada pasien apabila pasien mengalami kekurangan vitamin B12 misalnya ya maka pasien seringkali merasa dia itu ada rasa baal atau kesemutan di ujung-ujung tangan di ujung-ujung kaki nah itu bisa ada keluhan pusing goyang karena tadi di awal pembicaraan kita saya sudah bilang bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara lain adalah mata yang tadi saya cerita tentang kaca mata dan juga siaraf kaki kita apabila kita kekurangan vitamin B12 maka siaraf kaki kita tidak berfungsi dengan sempurna ada rasa baal ada rasa tebal biasanya pasien akan mengeluh pusing goyang setiap kali jalan jadi hanya ketika jalan ketika duduk pasiennya gak masalah atau ketika berbaring gitu gitu ya oke jadi kayaknya seperti itu ya Mbak Sekar ya mudah-mudahan jawabannya dokter cukup jelas gitu ya nah ini move on ya ke pertanyaan selanjutnya move on oke ini dari Wulandari usianya 26 tahun Jakarta kan yang nanya mudah-mudah semua gitu ya kalau sering merasa pusing seperti vertigo saat bangun tidur terutama di pagi hari itu kenapa ya dok ya jadi bangun tidur terutama di pagi hari ini saya sudah pernah check up semua tapi hasilnya normal-normal aja tensi normal gula darah normal tapi sering keliengan saat bangun tidur apakah itu vertigo juga dan apakah berbahaya oke jadi saat bangun tidur keliengan gitu ya seperti berputar-berputar gitu oke ini bagaimana dokter ini termasuk yang tadi dokter jelaskan juga atau beda lagi atau bagaimana nih jadi ada dua kemungkinan vertigo yang perifer itu tadi sudah saya jelaskan bisa terjadi dipicu oleh perubahan posisi kepala yang mendadak misalnya bangun tidur kemudian tiba-tiba mendadak miring kiri atau mendadak miring kanan yang kedua adalah ada yang kita sebut dengan orthostatic hipotensi maksudnya adalah tekanan darah yang tiba-tiba turun sering terjadi ketika bangun tidur ketika pasien berubah posisi dari berbaring ke duduk atau dari duduk ke berdiri tekanan darah pasien itu tiba-tiba turun oke apabila tekanan darah pasien itu turun lebih dari 20% dari tekanan darah rata-ratanya dia itu kita ketika pasiennya berubah posisi maka itu kita diagnosis dengan hipotensi orthostatic hipotensi orthostatic jadi tiba-tiba tensinya turun sehingga pasiennya merasa keliangan oke jadi waktu itu kan check upnya kan udah bukan pada saat keluhannya datang gitu ya dok mungkin perlu di kita ceknya sebetulnya kita tensi pasien ketika pasiennya berbaring kemudian kita minta pasiennya tiba-tiba duduk kita tensi lagi kemudian kita minta pasien tiba-tiba berdiri kita tensi lagi apabila perbedaan antara tensi berbaring dengan duduk dengan berdiri itu lebih dari 20% itu kita sebut dengan hipotensi orthostatic oke baiklah dokter kita jodoh dulu sebentar dilanjutkan nanti di segmen terakhir ya oke baiklah pemirsa pendengar jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati